hai oke guys sekarang kita mau unboxing dulu ini dia waksnail waksnail avatar VRX jadi dia ini modul bentuknya ini kemarin sudah datang harusnya awal Desember datangnya pertama bulan kedua eh minggu kedua cuman ini ngaret sampai awal tahun jadi ini baru datang pas awal tahun kado tahun baru nah saya pesen langsung di kedeknya waksnail digital HD system avatar FPV siap senduai ini DVR nya ini avatar kit HD nya yang 1200 MW Nah kita akan unboxing dulu yang ini ya ini dia bentuknya kotak seperti ini ini udah saya buka di belakangnya ada tulisannya Nah di sini ada modelnya avatar HD VRX inputnya bisa 7-25 volt jadi bisa full langsung dikasih power dia ya inputnya itu di 7-25 volt ini warna hitam kayaknya semuanya hitam deh ini agak telat kita buka dulu Wow kita dapet buku petunjuk seperti ini ya ini bahasa China saya nggak paham nah ini yang bahasa Inggrisnya ada record button back back powernya power inputnya itu untuk antena ini sudah ada DVR nya jadi bisa langsung record ada link button untuk d-nya 5d button ini joysticknya bracket untuk pegangannya di sini ada antena HDMI dan LED nya jadi seperti ini disini juga bisa di scan QR code kalau mau full manualnya Nah berikutnya kita cek dulu perkabelannya kita dapat kabel power split seperti ini nah ini dia split jadi power dari Google atau apapun yang kita punya itu bisa disini dan ini untuk ke monitornya atau ke Google nya ini untuk ke DVR nya ini rencana sih saya pakai untuk monitor tapi nanti saya juga akan coba untuk Google ya kita taruh dulu berarti kita dapat ini kemudian kita dapat kunci L di sini sama bautnya untuk masang nanti Nah kita dapat kabel HDMI pendek jadi dari sini jadi dari sini ke HDMI di Google atau di monitor yang kita punya kalau butuh yang lebih panjang bisa pakai kabel HDMI biasa sama dia seperti ini sama berikutnya kita akan buka ini kita dapat antena ini kecil oke kita dapat dua antena kayak gini dua kecil gini kita akan tes ringnya agak bunyi guys ini ada bunyinya dan terakhir kita ini ada tempelannya ada tempelan kayaknya tempelan untuk di sini jadi ditempel ke Google atau ke mana lah monitor bisa ke Google bisa ditempel baru nih dibaut bisa diatas ini bisa dibaut nah nggak ada lagi habis kita cek bodinya seperti ini tampak depannya begini ini ada kipasnya di sini ada kipas yang dua ini antena antena untuk direksionalnya yang ini untuk ini jadi dia ada empat antena kita bisa pasang saya pasang dulu mantap oke lah nah jadi dia ini antenanya mengarah ke depan ini untuk yang keliling jadi dia pakai empat antena dan ini kemungkinan bisa kita ganti nanti kalau memang kita perluin tapi kalau untuk long ring aja sih dua antena ini cukup yang kita ganti kita gantian model direksional tampak depannya seperti ini dia cukup ringan coba sekarang kita timbang dulu udah nol ini akan saya taruh disini nah beratnya itu cuman 95 gram kalau ditambah dengan kabel dan HDMI nya itu sekitar 115 gram jadi nggak terlalu berat-berat amat ya karena bayangan saya itu lebih berat sebenarnya nah dia cukup ingan kita taruh dulu ini antenanya dan ini juga antena ini ada kipas ini antena dua jadi dia biar nggak panas modulnya dan dibawahnya ini ada lubang udara dan HDMI nya untuk out ini lubang udara biar dia nggak panas di dalam untuk samping sini nggak ada yang disini ada untuk power dan SD card nya jadi bisa langsung rekam nanti yang kita pakai untuk di atas ini tombol limas arah kiri kanan atas bawah dan tengah untuk milih menunya nanti ini ada tombol bind disini ini tombol play dan ini untuk back nya nah mungkin kita akan coba mungkin saya akan upgrade dulu frameware nya seperti ini nah sekarang berikutnya kita akan unboxing Wars9 HD Avata nya ini untuk VRX nya dan kameranya ini yang saya pilih yang versi 1000 wow mantap oke kita kiri dulu sama buku manual quick start guide nah ini dijelaskan bagaimana ini wiring nya tombol bind nya bagaimana cara bind nya sederhana tapi cukup lengkap kalau untuk lebih lengkapnya bisa scan QR code nya disini nanti saya juga akan coba untuk bind dan tes teman-teman bisa ikutin kita taruh dulu nah disini kita dapat kabel USB jadi kalau untuk Avata kita dapatnya modelnya seperti ini bukan soket type C seperti DJI dan ini jadi dia sedikit berbeda jadi ke USB nya kemudian untuk antena nya kita dapat dua kecil-kecil seperti ini cukup kecil nanti tapi kita bisa ganti ya ini cukup kecil cuman nanti kita bisa ganti ini antena nya seperti ini kita bisa belikan yang aftermarket tapi saya akan coba antena aslinya untuk kita tes range nya sejauh mana kita taruh dulu kemudian ini kameranya oh kabelnya cukup panjang kalau saya ukur ini disini 12 cm dia di bloknya sekitar ya 10 11 12 13 13 cm jadi cukup panjang jadi lebih fleksibel untuk kita taruh dia lebih tipis dari DJI DJI lebih tebal ini cuman satu board seperti ini sedangkan DJI itu bisa kita lihat seperti ini oh dia double board dia lebih lebar lebih mirip ke HD Zero HD Zero itu seperti ini juga untuk VRX nya eh untuk VTX nya HD Zero itu seperti ini juga VTX nya sedangkan ini DJI dia kan pakai type C ini nah kalau ini tidak pakai type C dia pakai seperti ini soket bisa kita colok disini ini ada tombol bind nya disini kita pencet baru bind sama aja mirip seperti DJI ini semuanya aluminium biar tidak panas ok build quality nya ok nah ini untuk antena nya disini nanti kita pasang ini kita buka dulu baru kita pasang antena nya kemudian kita juga dapet baut dan soketnya oh oh kita ambil dulu ini ada baut-baut untuk nanti dipasang kita akan coba pasang sekalian tes berapa rings nya nah ini disini kita pasang soketnya disini dia kita seperti ini kita pasang seperti ini nanti ini colokin ke RX-TX nya ground 5V RX-TX dan ini juga sama seperti VR-X nya ini sama seperti VR-X nya disini dia bisa 6 sampai 25V nah ini dia 6 sampai 25V bisa langsung di input lah ke 6S kalau gak salah itu bisa sampai 6S dia bisa ini oke sekarang kita akan coba untuk wiring tapi saya akan cek dulu untuk versinya kemudian saya akan coba upgrade guys guys kita mau Maidan atau MRC sama nyoba wax nail ini mantap ini dia wax nail nya kita dipasang begini monitor pakai Hawk E ini copilot saya Wiriam mantap OSD sudah masuk channel nya belum bro channel nya belum dipilih kita pilih dulu ya channel berapa bro channel 1 eh salah channel 1 kita mencet OK nah habis itu power nya bro power nya bro oh iya kita setting di mentokin aja setting nah ini kita ganti ke 1200 di Arjos ngeri ini bro saya frame rate nya biarin aja auto ya ya yaudah kita kembali lah sudah nih sudah tinggal kita maiden flight sekarang bro GPS sudah ngelock 10 kuruan bro oke dan ini adalah gambar dari DVR nya jadi yang di record di dalam VR8 nya gambarnya seperti ini ini saya baru auto launch dan untuk OSD ini dia terpisah dari videonya file videonya jadi harus di render nanti saya akan buatkan tutorialnya bagaimana melakukan tersebut dan font ini juga bisa diganti sesuai dengan selera kita nah ini saya sudah take off dan mau coba crossing dulu ke barat nah ini nah seperti teman-teman lihat itu OSD nya ada hilang setengah itu ada hilang dia ndak utuh nah saya juga belum tahu kenapa itu masih saya cari tahu cuman untuk gambar kualitasnya sangat memuaskan nah itu tadi dapat ngeblur dia kalau misalnya gini kalau dia signalnya kurang bagus gambarnya akan ngeblur nah ini untuk pesawat itu saya sangat puas dengan hasilnya walaupun dengan antena standar baik VR8 ataupun VT8 nya ini saya masih coba crossing crossing nah itu sudah mulai balik dia gini nya OSD nya tadi sempat hilang bisa teman-teman perhatikan nah mungkin nanti saya akan cari tahu apa penyebabnya dan apabila sudah saya akan share sama teman-teman juga nah ini kita sudah landing nah itu OSD nya baru balik nah sekarang ini saya coba di drone saya pasang di drone 5 inch gambarnya seperti ini dan di sini untuk Google yang saya pakai itu HDO2 dan gambarnya sangat baik dia di dalam Google nya cuman di sini saya coba untuk terbang jauh ini baru 150 meter crossing ya hanya saja dia sudah mulai terganggu segernya seperti teman-teman lihat sebelah kiri atau kanan blur nah disini mungkin tidak terlihat tapi kalau di Google di bawah itu ada kekuatan signal nya nah kalau dia sisa 2 bar dia ada 4 bar kalau ada sisa 2 bar itu dia akan mulai ngeblur dan apabila dia itu terlalu jauh sampai signal nya 1 atau 0 nah di bingkainya ini akan ada tanda merah oke kelihatan kelihatan kedip-kedip dia merah kan 2 kg itu signal nya sudah 1 dia 2 kg cuman gambar masih oke nah itu sudah naik lagi signal nya tadi sepertinya itu intervensi nah ini sudah normal lagi ya kurang lebih seperti itu jadi kita lebih aware apabila dia mulai tidak bagus signal nya dan secara keseluruhan saya sangat puas dengan VRX ini dari segi harga maupun kualitasnya cuman yang agak kurang itu kalau di drone dia kualitas antena nya kurang bagus mungkin next saya akan coba ganti antena tapi untuk gambar dan yang lainnya saya sangat puas karena dari segi harga terutama ini kalau kita nggak beli bundle itu cuman VTX aja yang ini harganya sekitar 2,4 sedangkan ini kita 3,6 sampai 3,9 kalau yang PU itu sudah dapat sama VRX nya jadi ini merupakan salah satu alternatif untuk teman-teman yang sudah punya google analog terutama collet seperti HDU HDU2 itu akan sangat bagus dipasangkan dengan VRX ini kalau ingin mencoba digital karena kalau dibandingkan kita beli google seperti DJI itu google secondnya aja di harga 6,5 sedangkan ini dengan 3,9 kita sudah dapat VTX dan VRX jadi sudah siap terbang sedangkan kalau DJI kita harus beli VRTX nya lagi nah VTX itu second-second aja sekitar 2 jutaan lah kita bisa bilang jadi kita lebih murah pakai ini selain itu untuk VRX sendiri itu lebih fleksibel bisa kita pasang di google bisa kita copot dan kita pasang di monitor seperti saya tadi Hauke dan itu nggak harus monitor FPV bisa TV atau apapun yang punya input HDMI mungkin juga ada teman-teman yang nanya kenapa nggak HD0 aja um kan sama juga nah kalau HD0 itu di marketplace itu sekitar 3,6 itu belum VTX nya sedangkan ini 3,6 sampai 3,9 sudah sama VTX nya jadi itu alasan saya kenapa lebih memirih wax nail ini namun semuanya pilihan kembali ke teman-teman mau pakai apa dan disesuaikan dengan budget teman-teman masing-masing dan sekian video saya kali ini dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya selamat menikmati